Dua residivis pencurian minimarket di Rembang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Sebelumnya, saudara, para pelaku ini mencuri di tujuh minimarket yang berbeda. Dua residivis pencurian minimarket ini berasal dari komplotan yang sama. Polisi menyita sejumlah bukti kejahatan, termasuk satu unit mobil, yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Modus para pelaku masuk ke minimarket melalui atap dengan menjepol pelafon minimarket dan membawa kabur sejumlah barang. Setiap menjalankan aksinya, dua residivis pencurian minimarket ini selalu memakai penutup kepala untuk menghindari rekaman kamera pengawas minimarket atau CCTV. Kulon sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 dan pada tanggal 5 Agustus 2020. Kemudian pelaku juga pernah melakukan penyebolan-penyebolan toko Alphamart di Pasar Rembang, yaitu pada sekitar bulan Juni tahun 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua residivis pencurian minimarket di jadat pasal 363 KHWP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Megaranda, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.